Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tetapi kita mau hasilkan para pemimpin yang lahir dari kandungan roh kudus untuk pimpin negeri ini, tanah Papua Yang harus kita tahu dan kita ingat betul-betul Papua hanya bisa dipanggung oleh orang-orang Papua sendiri Saya percaya Bapak Ibu, Guru, Akademik, Managing Director, sampai ke staff di bawah Saya pikir kita ini pilihan-pilihan Tuhan Jadi visi Tuhan itu tidak hanya di Samuel Visi Tuhan itu ada di Bapak Ibu sekalian juga Dan karena itu kita semua kumpul di sini untuk melayani Tuhan Dengan maksud Tuhan berbeda-beda Tapi satu tujuan yaitu Membangun manusia Papua di atas tanahnya Nah itu kewajiban, itu hukum Siapa selalu lahir di tanah Papua, siapa selalu jadi orang Papua Kalau jadi orang Papua harus bantu orang Papua lagi Kami lihat bahwa tanpa pendidikan yang berkualitas Sesuai dengan era hari ini Sesuai dengan perubahan hari ini Kita tidak bisa menjawab 10-20 tahun tantangannya akan datang Selamat menikmati